Bisnis model kanvas ini kita jadikan sebagai alat untuk tes, asumsi-asumsi yang kita gunakan dengan yang sebenarnya terjadi. Assalamualaikum, hi classy people, welcome back on manajemen praktis with Iskadar Z. Lubis, just make it simple. Senang sekali ya hari ini saya Yury Edelin dan pastinya bersama praktisi manajemen kita yaitu Pak Is, kita menyapa anda lagi audiens youtube channel. Hai Pak Is, hi Yury. Pastinya hari ini kita akan berbagi topik yang sangat-sangat menarik ya Pak ya. Apa nih topik kita hari ini? Nanti kita keep dulu, sabar. Nah pastinya sebelum kita kasih bocoran nih untuk anda, classy people, kita sekarang lagi berada di Daima Hotel Padang. Episode ke-7 dan episode ke-8 kali ini kita di-sponsor di tempat yang cozy banget ya Pak. Iya, keren banget. Keren banget, terima kasih Hotel Daima Padang. Nah hari ini kita akan ngobrol soal hal yang bermanfaat banget nih classy people untuk anda dalam menjalankan bisnisnya. Oke, yang bisa bantu classy people pastinya fokus dan makin pede dengan usaha atau perusahaannya. Dan karena kita dibikin makin tahu nih dengan langkah-langkah strategis apa yang bisa kita lakukan supaya perusahaan kita atau bisnis kita lebih maju pastinya. Nah karena ternyata ya classy people masih banyak dari kita yang belum ngeh sama kelebihan dari perusahaan atau bisnis yang sedang kita jalani saat ini. Makanya ini belum tertuang ya dengan baik dan dijadikan strategi yang konkret gitu classy people. Masih di kepala, masih dibayang-bayangin aja. Nah kenapa saya bilang kayak gini classy people ternyata beberapa owner bisnis atau pemimpin perusahaan kalau ditanya eh lo fokus segmentasi dari bisnisnya apa gitu terus target lo siapa atau mungkin channel lo dalam berbisnis itu gimana. Nah pertanyaan yang seperti itu dijawab oleh pemimpin perusahaan itu dengan jawaban yang cenderung nyambang atau general pak. Nah makanya classy people di episode kali ini di episode ke delapan kita akan bahas bisnis modal kanvas atau BMC kompas penunjuk arah. Nah Pak Is, sebelum ada manajemen praktis itu saya taunya BTS pak. BTS apa sih? BTS itu apa ya boy-boy Korea-korea yang lagi high banget sekarang pak. Saya bukan generasi saya jadi gak tau. Mungkin buat yang nonton ya yang tau BTS sekarang kita bukan mau bahas BTSnya kita mau bahas ini mengenai BMC. Nah kalau BMC ini sih saya udah pernah denger tapi belum terlalu ngeh gitu atau mungkin buat audiens kita di Youtube juga gitu ya udah pernah denger tapi belum terlalu ngeh ya. Nah sekarang pak BMC alias bisnis modal kanvas ini waktunya kita kasih nih pencerahan untuk saya dan juga penonton kita di Youtube. Oke. What is this and why it's important gitu pak? Oke ya tadi di awal sesi kita Yuri sudah menyampaikan bisnis modal kanvas merupakan kompas ya tadi ya. Iya kompas penunjuk arah. Wih itu menurut saya itu sangat tepat sekali ya. Jadi bisnis modal kanvas itu adalah sebuah ilustrasi kalau saya lebih tepat menyampaikan ya. Jadi ilustrasi dimana kita bisa melihat faktor-faktor yang mempengaruhi sebuah bisnis ya. Atau usaha kita ya mulai dari customer-nya ya atau lebih jelas lagi disitu disebutnya dengan customer segment. Dan kemudian bagaimana kita membangun atau membuat sebuah produk ya dengan value-value-nya dengan nilai-nilainya. Bagaimana kita menyalurkannya dimulai dari kita memasarkan dan lalu kemudian hingga menjualnya. Dan juga bagaimana kita tetap menjaga hubungan dengan customer, sumber daya-sumber daya apa saja yang kita butuhkan. Siapa saja partner kita untuk menghasilkan value atau produk tersebut. Dan berapa kira-kira pendapatan kita atau revenue stream kita dan berapa biaya yang kita butuhkan. Jadi itu tergambar dalam satu frame kalau saya bilang ya. Jadi atau lebih singkatnya kita bisa melihatnya dalam satu lembar kertas atau dalam satu kanvas gitu. Makanya namanya disebut dengan bisnis modal kanvas. Jadi kalau dikatakan ini sebagai kompas penunjuk arah saya kira tepat sekali ya. Jadi kita dengan mudah mengamati dan juga mentes gitu ya. Mentes asumsi-asumsi yang kita pakai dalam bisnis kita itu sesuai enggak dengan realnya seperti apa gitu. Oke. Jadi sebenarnya ini tools yang bisa memandu kita untuk ibaratnya menjelajahi belantara bisnis ya Pak ya. Supaya kita enggak tersesat gitu. Iya itu perumpamaan yang cukup mendekati dan mungkin ini bagus banget tuh perumpamaannya. Saya baru kepikiran juga. Oh oke. Iya bener. Bagus banget tuh perumpamaannya. Nah ada bisnis modal kanvas, ada juga bisnis plan Pak. Oke. Apa itu bedanya? Bisnis plan adalah kajian-kajian yang biasanya kita lakukan terlebih dahulu sebelum memulai sebuah bisnis. Jadi itu biasanya sangat detil ya. Jadi bagaimana perencanaan pemasarannya, bagaimana perencanaan produksinya, perencanaan SDM-nya, keuangannya dan sebagainya gitu ya. Dan biasanya itu memang kalau dalam bentuk buku itu biasanya tebal banget. Jadi bisnis modal kanvas sebenarnya membuatnya lebih simple. Dengan adanya bisnis modal kanvas, kita bisa memahami kalau saya bilang A sampai Z bisnis kita gitu ya. Jadi relatif terkontrol lah gitu. Kita bisa melihatnya secara holistik. Bisnis plan memang sangat penting ya pada saat kita memutuskan layak atau tidak sebuah bisnis kita mulai. Tapi sering sekali terkendala kepada kita-kita yang biasanya jarang yang rajin baca ya kita itu ya. Jadi membaca dokumen bisnis plan yang panjang tuh biasanya agak kurang ya. Jadi sehingga kadang-kadang jadi kehilangan apa ya, kehilangan fokus ya, atau kurang melihat integrasi dari masing-masing fungsi yang ada gitu. Nah itu ininya. Perbedaannya. Ya kalau saya bilang kekurangannya seperti itu. Nah kalau dari penyesuaiannya sendiri Pak, bisnis plan dan bisnis modal ini gimana? Oke ya, jadi kalau saran saya ketika kita akan membuat sebuah bisnis plan, ada baiknya di awal kita juga membuat secara paralel bisnis modal kanvas. Oke. Sehingga di awal sekali kita sudah melihat bisnis kita itu secara holistik. Sehingga nantinya akan sangat membantu ketika kita akan mendetailkan masing-masing parameter yang mempengaruhi dari bisnis kita yang kita tuangkan dalam bisnis plan. Umpamanya misalkan ya terkait customer segment misalkan ya. Customer segment bersama dengan channel, bersama dengan value proposition dan juga customer relationship bisa kita katakan sebenarnya bagian yang sangat erat hubungannya dengan marketing ya dalam bisnis kita gitu. Jadi dengan membuat bisnis model kanvas di awal ya, dimana kita bisa melihat poin-poin utama yang perlu menjadi perhatian kita, harapannya ketika kita membuat sebuah bisnis plan, maka kita akan dengan mudah dan terpandu ya untuk mendetailkannya. Dan juga mengevaluasinya lagi dan juga mentesnya, sehingga kita bisa mendapatkan bisnis plan yang lebih akurat harapannya seperti itu gitu. Oke, jadi emang lebih fokusnya ke BMC ya Pak ya, atau bisnis model kanvas ini. Ini bisa diterapkan untuk semua bisnis mulai dari UMKM juga ya Pak ya? Ya, kalau ini bukan sesuatu yang untuk diperbandingkan sebenarnya ya. Oke. Kalau saya bilang bisnis model kanvas ini bisa memperkuat sebuah bisnis plan yang lebih akurat ya, ketika memang scope bisnis kita ini skalanya besar gitu ya, besar banget gitu ya. Memang kita perlu detil dong pada saat hitung-hitungannya gitu ya. Ya, benar. Tapi untuk bisnis model kanvas ini ya, ketika kita implementasikan untuk UMKM yang relatif simple, sebenarnya menurut saya cukup ya, tanpa harus membuat bisnis plan yang detil ya. Ya, bisnis model kanvasnya aja dicoba, didetilkan begitu. Jadi nggak ada masalah ya Pak ya? Nggak ada masalah gitu. Ini sangat membantu lah, tool yang sangat praktis kalau saya bilang. Oke, karena ada juga nih Pak yang komen di YouTube channel kita. Oke, ya. Di kolom komentar kita katanya pengen dibahas UMKM nih Pak. Ini dari Karanika Mardisah ya, katanya pengen bahasin tentang UMKM gitu Pak. Tapi nanti ya, nanti akan kita bahas deh di next episode. Oke, bisnis model kanvas, apakah sama seperti bisnis plan waktu pembuatannya, yaitu sebelum bisnis dimulai? Kalau mungkin sekarang udah jalan nih Pak bisnisnya, apakah udah terlambat atau belum? Tidak ada kata terlambat sebenarnya ya. Jadi, bisnis model kanvas ya, bisa kita buat di awal ya. Juga tidak ada salahnya ya, kita buat ketika sudah kita jalankan gitu. Katakanlah kita baru tahu nih, oh ada bisnis model kanvas gitu ya. Kita gunakan bisnis model kanvas tadi itu untuk menguji gitu. Saya umpamakan ya, dalam bisnis model kanvas ya, salah satu segmennya itu adalah value proposition. Namanya aja proposition, artinya ya itu bisa jadi adalah persepsi kita sebenarnya di awal gitu ya. Jadi, ketika in real ya, pada saat kita sudah mengeksekusinya di dunia nyata, bisa saja asumsi-asumsi kita, yang kita anggap menjadi value dari produk kita, Nah, misalkan kita membuat sebuah alat yang kita asumsikan ini bisa menjadi pain reliever, atau mengatasi permasalahan dari customer kita. Bisa jadi ketika kita cek kepada customer kita, ternyata nggak sama gitu. Tidak seperti yang kita persepsikan. Nah, artinya pada saat itu ya, bisnis model kanvas ini ya, kita jadikan sebagai alat untuk tes gitu ya, asumsi-asumsi yang kita gunakan dengan yang sebenarnya terjadi gitu. Kira-kira seperti itu. Nah Pak, mungkin buat sebagian orang atau classy people nih, yang udah tahu tentang bisnis model kanvas, pasti udah tahu banget dan udah hafal banget nih, beberapa hal penting yang ada di dalam bisnis model kanvas. Itu totalnya ada sembilan ya Pak ya? Ada sembilan blok ya, kita sebut begitu. Nah, buat Anda mungkin yang belum tahu, apa aja sih yang ada di dalam bisnis model kanvas? Mungkin bisa dikasih bocoran dulu Pak? Oke ya, jadi di bisnis model kanvas itu ada sembilan blok ya. Yang pertama sekali itu adalah blok customer segment, lalu kemudian ada value proposition, lalu kemudian ada blok channel, ada blok customer relationship, kemudian ada blok revenue stream, ada blok key activities, kemudian ada blok key resource, kemudian ada blok key partner, dan ada blok cost structure. Nah, jadi kalau singkatnya, ketika kita tahu persis siapa customer kita, artinya kita menyiapkan, kalau saya value proposition itu, saya umpamakan sebagai sebuah hadiah, hadiah yang kita persembahkan untuk customer kita. Lalu kemudian bagaimana kita menyerahkan hadiah ini kepada customer kita, itu melalui channel. Lalu bagaimana kita tetap menjaga hubungan baik, ya, dengan customer kita, itu melalui customer relationship. bagaimana kita membuat value atau produk kita tadi, atau membuat hadiah tadi, itu key activity. Dan apa saja yang kita butuhkan untuk membuat hadiah tadi, itu namanya key resource. Siapa partner kita yang men-support kita, agar kita bisa menyiapkan itu semua, baik itu hadiahnya, dan juga mengantarkannya kepada si customer, itu namanya key partner. Dan untuk itu semua, tanda terima kasih dari si customer, dia berikan revenue stream kepada kita. Dan tentu saja untuk membuat hadiah tadi, dan mengantarkannya tadi, kita butuh biaya, itu namanya cost structure. Harusnya dalam sebuah bisnis, revenue stream harusnya lebih besar daripada cost structure. Kira-kira seperti itu, gambaran simple dari bisnis model canvas. All right, classy people. Nah, itu baru dasar-dasarnya saja ya Pak ya. Nanti kita akan kasih detailnya lagi untuk Anda, classy people. How to make it. Sembilan hal penting dalam bisnis model canvas. Tapi nanti di sesi selanjutnya ya. Tapi sebelumnya untuk Anda, classy people, kita mau ingetin lagi. Buat yang mau nanya-nanya, silakan aja langsung di WhatsApp kita, di 08126601034, atau di DM Instagram kita, atau boleh juga langsung komen di YouTube channel kita ya. Dan untuk Anda, jangan kemana-mana, tetap di program Manajemen Praktis with Iskandar Z. Lubis. Just make it simple. Ada tiga hal yang perlu menjadi perhatian kita ya, bersama ya. Pertama, ingat kata job ya. Artinya dalam rangka apa, dia butuh hadiah tersebut. Itu pertama. Kedua, pain. Artinya, luka apa sih yang dia alami gitu. Terima kasih telah menonton!